Briefing pada hari ini, ada tiga hal besar yang akan kita berbagi dengan rekan-rekan sekalian. Pertama yang akhir-akhir ini menjadi perhatian rekan-rekan sekarang adalah masalah kegiatan perlindungan warga negara Indonesia. Dan selanjutnya saya juga akan sedikit menyinggung kegiatan fasilitasi diplomatik yang dilakukan oleh Kementerian Loh Negeri dalam membantu korpsi diplomatik di Jakarta dalam masa sulit saat sekarang di mana kita sedang dihadapkan pada COVID-19. Dan yang ketiga adalah kegiatan diplomasi yang terus dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan hal-hal yang terkait dengan apeng aktivitas Ibu Menteri Luar Negeri dan nanti akan dijelaskan juga oleh Bapak Rizal. Terkait pelindungan warga, saya akan menyampaikan beberapa hal yang bersifat umum saja. Nanti akan didalami lebih lanjut oleh Mas Yuda ya. Kalau kita melihat perlindungan warga negara Indonesia adalah satu bidang pekerjaan yang menyita sebagian besar dari tugas teman-teman kita di perwakilan asing. Dengan demikian mereka lebih dari 60 persen kegiatan kita di perwakilan di luar negeri dan juga di dalam negeri saat sekarang difokuskan pada aspek kekonsuleran, utamanya memberi bantuan pada warga negara kita. Di sisi lain, KBRI juga atau konsuler jenderal kita melakukan observasi terhadap warga negara kita, khususnya mereka yang terkonfirmasi positif COVID-19. Hal-hal lainnya juga menjadi perhatian adalah bagaimana memfasilitasi masyarakat kita, WNI kita yang terhambat kepulangannya atau stranded dengan dibelakukannya lockdown oleh beberapa negara dan juga semakin berkurangnya lintas penerbangan lintas negara. Satu hal lagi yang juga kita banyak terlibat adalah dalam fasilitasi WNI yang bekerja sebagai anak buah kapal yang dalam beberapa perkembangan air-air ini mengalami penghentian operasional kapal pesiar tersebut. Mungkin itu sekedar pengantar pembuka dari saya. Selanjutnya saya mencatat bahwa secara garis besar, teman-teman ingin mengetahui terkait penanganan WNI kita yang berada di Malaysia dan juga perlindungan bagi jamaah tablik kita di beberapa negara, khususnya di India. Mungkin saya akan undang dulu Mas Yudha untuk memberikan paparan, nanti dalam kesempatan kita melihat pertanyaan teman-teman nanti kita akan meresponnya. Mungkin sekarang Mas Yudha akan memberikan tinjauan umum dulu apa yang telah kita lakukan sejauh ini. Silahkan Mas Yudha. Terima kasih Pak Pak Yudha, terima kasih Pak Pak Yudha, teman-teman media semua selamat sore. Ini kan kami coba mengupdate teman-teman semua mengenai beberapa isu yang terkait dengan pelindungan WNI. Yang pertama adalah terkait dengan pelindungan terhadap awak kapal WNI. Jadi sebagai menarik ketahui oleh teman-teman, ketika wabah COVID-19 sudah menyebar secara global dan menjadi pandemi, memang ini sangat berpengaruh besar terhadap operasi kapal TESIA yang ada di berbagai macam tempat di dunia. Dan mayoritas pihak prinsipal atau operator kapal kemudian memutuskan untuk menghentikan pelayarannya dan mengembalikan awak kapalnya ke daerah asalnya masing-masing termasuk ke Indonesia. Hingga selasa ini, selasa tanggal 31 Maret 2020 tercatat ada 12.748 awak kapal Indonesia yang tersebar di 89 kapal TESIA yang dioperasikan sekitar 10 perusahaan operator. Ini dalam catatan kita, ini adalah awak kapal yang terdampak dengan kegiatan menang wabah COVID-19. Tidak seluruhnya tentu akan pulang ke Indonesia. Dalam beberapa catatan kami, ada beberapa awak kapal kita yang tetap memutuskan untuk bekerja di atas kapal sebagai minimum safe mining. Jadi ketika kapal itu tidak beroperasi pelayarannya untuk mengambut penumpang, kapal tersebut tetap memerlukan apa yang disebut sebagai minimum safe mining dan beberapa awak kapal kita memutuskan untuk tetap melanjutkan bekerjaannya. Untuk jumlah awak kapal Indonesia yang telah dipulangkan dan tiba ke tanah air hingga hari ini, 1 April 2020, berjumlah 963 orang. Baik yang pulang melalui penerbangan komersil maupun pesawat charter. Beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan juga perwakilan Indonesia yang ada di berbagai negara adalah pertama berkomunikasi dengan otoritas negara setempat, dengan operator kapal, PRINCIPAL, dan juga dari KEMLU kita juga sudah berkomunikasi dengan mining agensi atau perusahaan yang memperhangkatkan awak kapal kita ke luar beli. Lalu kemudian memastikan awak kapal kita dalam keadaan sehat dan jika terjangkit COVID-19 kita memberikan minta akan dilakukan perawatan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditentukan. Kemudian kita memastikan awak kapal kita mendapatkan pemeriksaan sesuai dengan protokol SPHU yang ada di negara setempat. Kemudian yang pasti yang terakhir adalah memastikan hak-hak pekerja mitian kita tetap terpenuhi. Jadi dalam beberapa komunikasi kami dengan PRINCIPAL, PRINCIPAL tidak memutuskan hubungan kerja, bahkan ada beberapa PRINCIPAL yang tetap memberikan gaji walaupun mereka sudah kembali ke Indonesia. Dan kemudian kita juga memfasilitasi penggerusan pemulangan pekerja mitian kita, awak kapal, bekerjasama dengan operator kapal, otoritas mitian setempat, dan juga mining agency yang ada di Indonesia tetap berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait dan pemerintah daerah. Bagaimana tadi kami sampaikan, total per hari ini terdapat 963 orang yang telah kembali ke Indonesia. Lalu yang kedua, terkait dengan penanganan WNI di Malaysia. Jadi sebagaimana kita ketahui, Malaysia telah memperpanjang kebijakan movement control order hingga tanggal 14 April 2020. Kebijakan ini tentu berdampak bagi seluruh penduduk Malaysia, termasuk wadah negara kita yang mayoritas adalah pekerja mitian. berdasarkan pengamatan perwakilan Republik Indonesia yang ada di enam perwakilan ke Malaysia, dampak movement control order yang paling besar dirasakan bagi wadah negara Indonesia yang bekerja sebagai guru hairan lepas. Sedangkan mayoritas pekerja mitian Indonesia yang memiliki majikan tetap masih dalam kondisi yang relatif baik. Jadi merespon kondisi tersebut, seluruh perwakilan RI yang ada di Malaysia telah aktif memberikan bantuan logistik kepada kelompok yang paling rentan dari pekerja mitian Indonesia. Hingga hari ini, tercatat perwakilan RI ke Malaysia telah menyadarkan sebanyak 3.143 paket bantuan logistik dan telah menyiapkan hampir 3.000 paket tambahan. Lalu terkait dengan kepulangan wadah negara Indonesia dari Malaysia, tercatat sejak tanggal 18 hingga 31 Maret 2020, tercatat terdapat 34.696 orang yang kembali pulang dari Malaysia ke Indonesia. Yang data yang kami catat adalah yang pulang dari Semenanjung, Malaysia. Mayoritas yang pulang itu adalah wadah negara Indonesia pemegang fasilitas bebas visa 30 hari. Jadi bukan pekerja mitian kita yang menetap di Malaysia, yang memiliki izin tinggal tetap dan izin kerja tetap di Malaysia. Jadi lebih banyak yang pulang itu adalah wadah negara Indonesia yang menggunakan fasilitas bebas visa 30 hari. Jadi sudah olehkan mereka pasti akan pulang hingga bebas visa 30 hari-nya expired. Terakhir, terkait dengan penanganan jamaah tablik di India, tercatat hingga 30 Maret, jumlah jamaah tablik Indonesia yang ada di India sebanyak 731 orang yang tersebar di berbagai negara bagian yang ada di India. Para jamaah tablik ini memang terdampak dari kebijakan lockdown yang diterapkan oleh pemerintah India hingga tanggal 14 April 2020. Tercatat, ada 14 jamaah tablik Indonesia yang positif inflexi COVID-19, di mana 10 diantaranya sudah dinyatakan sembuh. Dan 4 lainnya masih dalam perawatan dan kondisinya stabil. Duta Besar, kita di New Delhi bersama tim Satgas COVID-19 KB di New Delhi sudah mengindungi dan bertemu dengan para jamaah tablik asal Indonesia di jamaah masjid kaki renagat di New Delhi selasa kemarin dan memberikan dukungan moral sekaligus semangat, sekaligus menghimbau kepada seluruh WNG untuk bekerjasama dan mematuhi seluruh pembawaan otoritas dari tempat. KB regionally dan juga KGRI kita di Mumbai akan membantu wangan negara Indonesia khususnya jamaah tablik untuk mengurus perpanjangan visa tinggal mereka dengan pihak indigasi India jika visa tinggal mereka akan mendekati masa akhir. Demikian Pak Rizal, beberapa update yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Mas Yudha. Mungkin selanjutnya saya akan mengundang Pak Rizal ya untuk berbicara apa saja sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Ibu Menteri Luar Negeri karena saat sekarang kita sangat memaklumi bahwa semua bekerja seminimal mungkin dari kantor, namun saya ikuti hampir tiap hari ada rapat-rapat video conference yang Ibu lakukan dan juga banyak kegiatan berkomunikasi dengan mitra beliau di mancanegara. Dan untuk itu yang selantiasa mendampingkan Pak Rizal, kita minta Pak Rizal untuk memberikan sedikit summary apa saja yang dilakukan terkait diplomasi dalam beberapa waktu terakhir. Silakan Pak Rizal. Terima kasih Pak Fahza, Mas Yudha, teman-teman media semua, sekalian yang saya hormati, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, mudah-mudahan tetap sehat semua di tempat masing-masing, semuanya di rumah ini. Kita doang yang di kantor, Pak Rizal ya. Teman-teman semua, kalau boleh, apa yang tadi disampaikan Pak Fahza, jadi saya boleh summarykan kegiatan paling tidak 10 hari terakhir Ibu Menteri dalam menyikapi perkembangan global seperti saat ini, fokus beliau dalam kegiatan 10 hari terakhir setidaknya saya bisa klaster menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah komunikasi yang beliau lakukan secara intensif dengan beberapa Menteri Luar Negeri yang setidaknya yang saya catat di catatan saya, setidaknya beliau dalam 10 hari terakhir sudah berkomunikasi dengan 8 Menteri Luar Negeri, apa namanya, mitra beliau. Baru saja saya dan bingi beliau berbicara dengan Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Rapp. Tadi pagi beliau juga sempat berbicara dengan Menteri Luar Negeri India. Subrahmanya Jais Hankar, kalau tidak salah namanya, agak susah itu menyebutnya. Dari 8 komunikasi Menteri Luar Negeri, Ibu Retno, terhadap dengan mitra-mitra beliau dari berbagai negara, fokusnya memang satu, yaitu bagaimana terus menggarisbawahi arti penting kerjasama dan kolaborasi internasional terkait dengan mengantisipasi atau mengadres isu COVID-19 ini sendiri. Tentu banyak aspek yang dibahas, mulai dari memastikan tentu, dalam beberapa kesempatan, beliau pasti, miset yang beliau sampaikan adalah dengan kondisi global saat ini di mana seluruh negara, hampir semua negara, kita catat, menutup bordernya untuk mengantisipasi adanya kedatangan warga negara asing dan memfokuskan diri untuk mengadres isu COVID-19 di negaranya, Ibu Menelus selalu menggarisbawahi pentingnya jangan ada hambatan bagi perdagangan. Karena despite kondisi global seperti ini, lalu lintas orang terbatas, tetapi lalu lintas barang dalam hal ini ekonomi harus tetap kita dorong biar berjalan. Ini adalah salah satu komitmen yang kemarin juga sudah apa namanya, dikeluarkan oleh, disepakati oleh Kepala Negara G20 untuk memastikan unhindered flow of goods. Ini yang selalu Ibu Menelus sampaikan dalam komunikasi dengan menteri-menteri luar negeri lainnya. Yang kedua tentu kerjasama bagaimana mengatasi COVID-19 khususnya terkait dengan perlindungan warga negara. Baik, mereka tentu menyampaikan apa namanya, memastikan juga keselamatan perlindungan buat warga negara mereka di Indonesia. Demikian pula hal yang sama, Ibu Menelus selalu menyampaikan pentingnya adanya perhatian dari negara setempat terhadap warga negara kita di negara mitral komunikasi dengan Menelus beliau. Itu yang kedua yang selalu disampaikan oleh Ibu Menelus. Yang ketiga tentu adalah bagaimana mengkonkretkan kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara mitral tersebut. Misalnya dengan India, Ibu Menelus mengeksplore kemungkinan adanya bahan baku untuk farmasi pembuatan obat misalnya. Itu dikomunikasikan secara rincit dengan menu India sehingga kemungkinan kita bisa memproduksi obat-obatan yang bahan bakunya bisa kita peroleh dari India bisa kita lanjutkan atau bahkan bisa ditingkatkan. Itu beberapa hal yang terkait dengan komunikasi beliau dengan menteri atau mitranya. Yang kedua, dalam box besar juga, beliau juga berbicara tentang perwakilan kita di luar negeri. Konsolidasi teman-teman di perwakilan untuk memastikan, sekali lagi memastikan perlindungan warga negara Indonesia di negara-negara saat ini yang hampir semua terjangkit COVID-19 dapat dipastikan. Itu selalu Bumelu dari waktu. Waktu bahkan hari Minggu kemarin di saat libur, beliau pun berkomunikasi dengan seluruh perwakilan kita di Malaysia misalnya untuk mengantisipasi bagaimana dan membuat plan secara detil bagaimana mengantisipasi banyaknya warga negara Indonesia yang akan masuk dan perpanjangan apa yang tadi disebutkan oleh Pak Yuda, MCO, kebijakan MCO yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia. Dan satu klaster tentu adalah beliau sebagai anggota gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia. Beliau terlibat secara detail dan rinci dan intensif dengan seluruh anggota gugus tugas untuk bagaimana bisa memastikan Indonesia siap menangani mengatasi COVID-19 ini khususnya di bidang beliau meningkatkan kerjasama internasional. Itu mungkin Pak Fahir yang bisa kami sampaikan dari sebesar dari kegiatan Ibu Menteri selama 10 hari terakhir. Terima kasih. 10 tahun terakhir. Baik, rekan-rekan sekalian. Itu pengantar dari kami bertiga. Mungkin sekarang saya hanya akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan melalui Mas Sugiri. Kita coba lihat beberapa dari pertanyaan ini saya yakini sudah terjawab saat Pak Yuda ataupun Pak Riza memberikan pendalaman atas beberapa hal yang terkait dengan isu yang menjadi perhatian kita semua. Namun saya coba lihat bersama-sama yang namanya saya sebut di sini boleh ngacung boleh ngangguk berserah. Ini yang pertama dari saudara Teddy Tri Setioberti dari Liputan6.com Ada? Oke. Ada Pak. Oke. Pertanyaannya adalah mengenai pemenuhan hak para ABK apakah pemerintah Indonesia telah bermediasi dengan perusahaan terkait agar setelah COVID-19 ABK nantinya bisa bekerja seperti sedia kalah. Teman-teman sekalian yang bisa kami garis bawahi bahwa anak buah kapal kita yang bekerja di berbagai kapal pesiar mereka terikat dalam kontrak kerja. Dalam kondisi saat sekarang adanya kondisi luar biasa yang menyebabkan beberapa katakanlah sebagian besar dari kapal pesiar terpaksa menghentikan perjalanannya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yuda. Beberapa di antara ABK kita masih lanjut untuk mengawahi kapal sesuai standar keselamatan. Namun bagi mereka yang karena satu dan lain harus menyelesaikan pekerjaannya pihak pekerjaan bertanggung jawab. Pertama memulangkan mereka ke tanah air tadi juga sudah disinggung mungkin memulangkan mereka ke Indonesia dan juga tetap memenuhi hak-hak mereka. Kita tidak tahu seperti apa kedepannya bagaimana kondisi kapal pesiar kedepannya dengan kondisi COVID-19 sekarang namun yang bisa kita garis bawahi melalui track record kerja mereka dengan pihak perusahaan selama ini insya Allah bila kondisi membaik tentunya mereka juga akan bisa kembali bekerja melayani jalur-jalur yang selama dilalui pertanyaan selanjutnya Mbak Eno ya Eno Pro 3 RRI Mbak Eno di kiri atas Mbak Eno ini berbicara mengenai masalah di Malaysia Malaysia tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Yuda tapi pertanyaannya pertanyaannya adalah bahwa pres sebutkan pemerintah tengah merumuskan berbagai bantuan yang akan diberikan kepada PMI di Malaysia selama lockdown yang sudah pasti adalah keberian sembako dan membantu mereka yang ingin kembali ke tenaga air dan lain-lain dan ditanyakan juga menenganggaran yang bisa kami sampaikan adalah tadi juga Pak Rizal sudah sebutkan pada hari Sabtu kemarin Ibu Menteri Luar Negeri melakukan rapat koordinasi dengan video conference dalam pertemuan tersebut kita mencoba memetakkan bagaimana tantangan yang dihadapi oleh warga negara kita yang saat ini berada di Malaysia hari ini juga siang tadi pagi hingga siang kita melakukan rapat video conference selanjutan dengan teman-teman kepala perwakilan di Kuala Lumpur dan di beberapa konsulat jenderal kita di Malaysia pada intinya adalah kita ingin melakukan evaluasi sejauh mana beberapa upaya memberi bantuan kepada masyarakat kita yang terdampak sudah berjalan sejauh ini memang dari komunikasi itu kita bisa mengidentifikasi dan masih terus dilakukan identifikasi kelompok mana saja yang termasuk rentan di Malaysia yang memerlukan bantuan pada saat kondisi saat sekarang tidak cukup kondusif di Malaysia dari pantauan teman-teman mereka adalah mereka yang bekerja di sektor-sektor informal yang tampaknya menjadi akan menghadapi tantangan pertama dalam adanya kondisi yang kurang baik saat sekarang besaran anggaran belum ditetapkan atau belum dibahas intinya adalah dengan kemampuan yang ada dengan ada anggaran bantuan ya istilahnya pelindungan warga negara di perwakilan yang dimiliki anggaran itu yang saat sekarang digunakan sebagai langkah awal memberikan bantuan dengan kapasitas yang kita miliki bagi masyarakat dalam penyaluran bantuan itu sendiri teman-teman di perwakilan kita di Malaysia sangat dibantu oleh perwakilan masyarakat juga yang ikut memfasilitasi pengiriman bantuan itu ke beberapa titik perlu juga teman-teman ketahui dalam kondisi MCU saat sekarang tidak mudah melakukan distribusi sembako katakanlah dengan demikian perlu kerjasama yang erat dengan kepolisian setempat dengan demikian bisa penyaluran dapat berjalan dengan baik demikian juga halnya dalam dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan pokok tersebut kita menghindari kesan ada penumpukan karena kita bisa memaklumi dalam kondisi sekarang banyak terjadi penumpukan atau pembelian barang-barang yang sebenarnya ada rasionya sehingga tidak terjadi rush itu terkait Mbak Eno memang belum ada kita berbicara lebih lanjut lagi terkait anggaran namun semuanya akan terus bergulir Mbak Santi Dewi IDN Times kalau bukan Mbak Santi jangan ngacung ya tapi it's already somewhere di sana ada Mbak Santi pertanyaan mengenai kondisi malis mungkin serupa dengan jawaban tadi terus mengenai insentif dan jaminan terhadap ABK yang tidak bekerja ini juga sudah dijawab tadi ya mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Santi dan serupa dengan Mbak Christy Mbak Christy di mana Mbak Christy mengenai WNI kita yang meninggal di Malaysia karena COVID-19 pertanyaannya apakah mereka dari jemaah tablik dan sudah dikonfirmasi bahwa yang bersangkutan adalah tidak terkait dengan jemaah tablik tetapi seorang yang bekerja di Kucing ya di wilayah Kucing dan bekerja di satu institusi di Malaysia jenazah sudah dimakamkan di Malaysia dan tidak dikembalikan ke tanah air dan ini sudah atas izin dan kesedihan keluarga untuk di 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 petaling di di petaling oke ada ada penjelasan dari mas Yuda dimakamkannya di Selangor Malaysia mungkin sudah menjawab ya pertanyaan terkait WNI tadi dari Eka Yuda Tempo ini berbicara mengenai Eka Yuda ada WNI yang melakukan kegiatan jamah tablik di Nizamuddin dari Selatan mendata berapa banyak WNI dan kondisi mereka sudah dijelaskan oleh Mas Yuda ada 731 dan sudah didata dan tadi sudah dijelaskan bahwa tuta besar kita untuk India telah pula menemui mereka yang berada di karantina sekarang di Yudhavir sebagian di sana oke itu sudah terjawab ya Mbak Tria Mbak Tria menanyakan apakah pemerintah juga berencana untuk meminimalisir penerbangan internasional seperti India atau Filipina sejauh ini kita menyadari ya tanpa adanya satu pembatasan pun beberapa jalur penerbangan lintas negara sudah jauh mengalami pengurangan khususnya terkait dengan tingkat apa tingkat load factor dari penerbangan itu sendiri jadi tentunya perusahaan-perusahaan penerbangan juga akan berhitung layak tidaknya mereka melakukan satu jalur penerbangan ke luar negeri jadi secara resmi sehingga pemerintah tidak menghentikan penerbangan namun secara komersial para maskapai penerbangan melakukan kalkulasi sendiri sejauh mana mereka bisa melakukan jalur penerbangan tidak tidak semua beberapa jadwal masih berlanjut ya keluar negeri yang kami ketahui Garuda sendiri masih melayani beberapa jalur penerbangan internasional namun memang dalam kondisi di saat banyak negara yang menghentikan menerapkan lockdown dan tidak mengizinkan untuk transit maka ada kendala bagi beberapa jalur penerbangan untuk melanjutkan penerbangannya ada pertanyaan di tengah pandemi seperti sekarang kenapa justru malah memulangkan pekerja migran dan kru kapal bagaimana pengawasannya apakah tidak ada seruan bagaimana mereka tidak pulang lagi ke Indonesia kasihan dong ya kalau tidak boleh pulang ya tapi saya minta Mas Yudha menjelaskan ya silahkan Mas Yudha terima kasih Pak jadi sesuai dengan undang-undang nomor 6 2011 mengenai indikasian pasal 14 disebutkan memang mereka tidak bisa melarang warga negara Indonesia kembali ke Indonesia jadi sesuai undang-undang seperti itu tapi tentu kita memahami di tengah wabah ini perlu ada protokol kesehatan yang perlu kita terapkan jadi seperti tadi terutama untuk warga kita yang bekerja di ABK tadi seperti kami sampaikan ada 80 ya sekitar 80 kapal yang terimbas kapal pesihan terimbas dari data kami mayoritas kapal tersebut itu tidak memiliki riwayat positif COVID di atas kapal hanya beberapa kapal saja yang menggunakan riwayat positif nah untuk yang riwayat positif COVID di atas kapal kita meminta kepada otoritas keempat untuk melakukan pengecekan pengecekan kait dengan positif COVID atau seperti pola Grand Princess mungkin teman-teman juga ikut mengikuti pola Grand Princess yang ada di San Francisco tadi ini pihak kapal bekerja sama dengan KJRI kita di San Francisco itu juga melakukan proses karantina di atas kapal jadi pihak kewakilan kita sudah meminta kepada pihak operator untuk melakukan proses karantina secara proper jadi pertama yang kita minta adalah untuk seluruh awak kapal atau penumpang yang positif COVID itu diminta untuk diturunkan di atas kapal jadi tidak ada ruang isolasi tidak ada proses isolasi di atas kapal kedua kita minta kapal disinfektan dan itu sudah dipenuhi oleh pihak operator kapal untuk melakukan disinfektan lalu kemudian ketiga kita meminta satu orang kru Indonesia diberikan satu kredit tidak dicampur jadi untuk memastikan proses karantinanya berlaku dengan baik dan itu pun sudah diberikan bahkan pihak operator memberikan cabin penumpang yang lengkap dengan berbagai macam fasilitas lalu kemudian kita meminta ABK nya tidak bekerja jadi tetap stay di dalam cabinnya dan kemudian logistik dipenuhi nah so far dengan pola seperti dikandang tersebut Alhamdulillah tidak ada kasus baru selama proses karantina ini dan menurut rencana karantina akan selesai tanggal 4 April mendatang ini beberapa hal yang kita pastikan agar seluruh ABK kita yang pulang itu memang sudah bebas COVID untuk yang positif COVID sesuai dengan peraturan WHO tidak boleh dipulangkan ke Indonesia jadi memang untuk yang positif COVID harus dirawat di rumah sakit setempat nah untuk proses protokol kesehatan ketika ketibaan kami sudah berkoordinasi dengan pihak otoritas bandara KKP kantor kesehatan pelabuhan dan juga imigrasi ada pemiksaan tambahan di bandara kedatangan bagaimana contoh pada ketibaan di bandara Murakai Bali ada pemiksaan kesehatan berupa cek suhu tubuh saturasi oksigen kemudian cek simptom COVID dan plus ada rapid test nah ketika rapid test yang positif akan langsung dikarantina oleh pihak KKP yang ada di Bali bagi yang tidak negatif hasilnya yang dianggap sehat diminta untuk melakukan kerasina mandiri selama 14 tahun jadi itu yang kita lakukan untuk memastikan bahwa wajah kita jika memilih untuk kembali pulang ke Indonesia kita tetap fasilitasi tapi tentu dengan pemenuhan protokol-protokol kesehatan untuk memastikan yang bersangkutan tidak terjangkit dan kemudian juga tidak membawa tidak menyebabkan COVID-19 di Indonesia demikian baik terima kasih Mas Yudha sebelum sebelum saya melanjut dengan pertanyaan pertanyaan ini mungkin saya minta Mas Yudha dan Mas Rizal ya tadi ada pertanyaan khusus terkait pertemuan-pertemuan Ibu Melu mungkin bisa ditambahkan ke perangai terima kasih teman-teman ada pertanyaan follow up sebetulnya tadi saya sebutkan kira-kira dalam 10 hari terakhir Ibu telah berkomunikasi dengan 8 Menlu luar negeri mitra beliau tadi saya sudah sebutkan antara lain dengan Inggris pagi ini yang ini dengan India tadi pagi sebelumnya beliau juga berkomunikasi dengan Menlu Malaysia Menlu Singapur Menlu Ukraina Menlu Korea Menlu Jepang dan Menlu Kanada harusnya sudah semua saya sebut ya India Inggris lalu Singapur Ukraina Korea Kanada Jepang dan Malaysia nah selain tadi yang saya sebutkan sebelumnya waktu pengantar beberapa isu yang dibahas ada satu saya terlupa mungkin saya bisa tambahkan adalah di tengah-tengah kondisi seperti ini Ibu juga terus berkomunikasi agar misalnya pertemuan-pertemuan ASEAN yang semula dijadu 6-9 April ini karena kondisi COVID-19 sedang seperti ini maka gaming canakan dikluspun tapi Ibu Menlu selalu berkomunikasi dengan mitra-mitra khususnya yang dengan Menlu ASEAN agar inilah waktunya bagi kita untuk sebagai negara untuk meng-address isu COVID-19 ini melalui media yang lain tentu media virtual yaitu virtual meeting KTT ASEAN yang ini juga Indonesia suarakan tentu dalam hal ini sebagai ketua ASEAN saat ini sedang mengeksplore kemungkinan ini atas usulan Indonesia termasuk kemarin pertemuan virtual meeting G20 adalah bagian dari upaya juga Indonesia menggagas ini sehingga apa namanya forum G20 yang memang dari awalnya dibentuk untuk meng-address mengatasi atau menjawab berbagai tantangan global saatnya lah harusnya G20 kemarin mengadakan meeting dan Alhamdulillah itu sudah terjadi ada komitmen global negara-negara negara-negara G20 untuk mengatasi isu G20 ini itu yang pertama ada lagi pertanyaan kedua kalau boleh ini mungkin dalam kapasitas saya sebagai Direktur Timur Tengah ada pertanyaan terkait dengan apa namanya masalah haji dalam berbagai komunikasi kami dengan Duta Besar Saudi di Jakarta maupun kedutaan kita di Saudi isu ini memang salah satu isu yang kerap kita kita raise karena ini menyangkut hajat atau kepentingan masyarakat Indonesia hingga saat ini jawaban pemerintah Saudi adalah mereka terus mengikuti perkembangan COVID-19 dan pada waktunya akan memberikan keputusan jadi hingga saat ini paling tidak sampai pagi hari ini belum ada keputusan yang secara resmi dari pemerintah Saudi mengatakan keputusan mengenai bagaimana haji tahun ini apakah akan dilakukan atau tidak belum ada keputusan secara resmi yang disampaikan adalah berbagai misalnya teman-teman media sudah mengikuti misalnya mendunda pembayaran komitmen baru terkait dengan pembayaran-pembayaran haji misalnya itu yang sudah ada dan mungkin satu minggu yang lalu sudah diberitakan luas hal-hal seperti itu yang memang kita terima tetapi keputusan sendiri mengenai pelaksanaan haji tahun ini belum pemerintah Saudi putuskan mereka berjanji pada waktunya akan memberikan keputusan terkait dengan hal ini terima kasih baik terima kasih Pak Rizal kita lanjut lagi ya ada pertanyaan dari Ferdinand NHK mengenai khususnya mengenai pelarangan turis asing transis dan masuk Indonesia sejak kapan akan berlaku bagaimana dan kapan pemulangan WND negara asing akan dilakukan pertanyaan pertama terkait dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2020 sebagaimana kita ketahui Ibu Menteri Luar Negeri seusai rapat kemarin ya telah memberikan pernyataan bahwa kita akan lebih mengatur jalur mengatur protokol lalu lintas perjalanan ke Indonesia dan untuk sementara waktu kita memperlakukan istilahnya kalau dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM adalah pelarangan sementara orang asing masuk wilayah negara Republik Indonesia dari peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut disebutkan juga bahwa peraturan ini akan berlaku pertanggal 2 April 2020 jam 00.00 WIB mungkin itu menjawab pertanyaannya mengenai bagaimana dan kapan pemulaan warga negara Indonesia dan negara asing sudah dijelaskan oleh Pak Yuda tadi ya tidak ada urgensi atau satu hal yang meresak sehingga kita harus memulangkan WNI kita terkecil dalam kondisi-kondisi tertentu dan ada kesediaan bagi mereka untuk kembali ke tanah air dari Ibu Ije Indonesia Inside mengenai kapal pesiar lagi nih Mas Yuda bisa dijawab kapal pesiar Zandam terkait dengan kapal pesiar Zandam betul menurut data informasi yang kami terima terdapat 254 awak kapal kita yang bekerja di kapal tersebut so far tidak ada penumpang WNI di kapal tersebut ada kasus positif COVID di atas kapal dan saat ini informasi yang kami terima kapal itu sedang menuju ke Amerika nah kami sedang coba untuk komunikasikan dengan pihak prinsipal dan juga mining agency di Indonesia mengenai kondisi para apika kita yang menjadi kapal tersebut baik terima kasih Mas Yuda ini ada pertanyaan Ibu Dante Dante mengenai apakah ada keterangan lebih dilanjut terkait laporan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara prioritas untuk menerima bantuan medis dari Korea Selatan saat sekarang kita hanya kita pada intinya mencatat adanya komitmen dari pemerintah Korea Selatan untuk menetapkan Indonesia sebagai salah satu negara yang diprioritaskan namun detail lebih lanjut tentunya akan dibahas pada level 10 needs dan belum ada lagi informasi lebih lanjut kita semuanya akan mengacu pada assessment needs yang dilakukan oleh task force atau gugus tugas mengenai kebutuhan-kebutuhan alat-alat kesehatan dan berdasarkan al-case tersebut tentunya kita akan mencari sumber-sumber yang salah satunya adalah Korea Selatan dari yogi detik.com rencana pemulangan 44 WNI overstayer di Arab Saudi hingga saat sekarang masih belum ada jadwalnya ya kita masih menunggu dan masih mendiskusikan waktu yang tepat dengan pihak Saudi Arabia hal-hal lainnya mengenai ABK mengenai WNI yang lockdown seperti di India juga sudah dijelaskan tadi pemerintah tentunya mengusahakan segala sesuatu upaya bantuan yang bisa dilakukan untuk meringankan kondisi surat-surat kita di negara-negara yang lockdown tadi sudah disebutkan dalam konteks India bahkan ruta besarnya sendiri pun sudah menemui warga negara kita yang berada di wilayah lockdown dari Apriza Jakarta Post mengenai update kedatangan ABK WNI mungkin Mas Yuda lagi nih silahkan Mas terima kasih Pak Apriza jadi per 1 April 2020 tercatat 963 awal kapal Indonesia telah kembali ke Indonesia baik melalui penerbangan komersil maupun penerbangan caker dan semuanya ini dipasilitasi oleh pihak krisipal jadi kepentingan luar negeri dan perwakilan mendorong tanggung jawab pihak krisipal untuk bisa memulakan proses atas biaya dari pihak krisipal update mengenai WNI yang meninggal luar negeri karena covid sejauh ini kalau tidak salah tetap jumlahnya 3 ya 1 di Singapura 1 di Inggris 1 lagi di Malaysia mudah-mudahan cukup 3 katakanlah tidak ada lagi karena kita mengikuti di wilayah-wilayah lain kondisinya pun mereka membaik atau stabil jadi harapan kita ada beberapa yang menjalani penanganan khusus seperti Singapura tapi secara umum dalam kondisi stabil atau membaik dari Jakarta Globe kapan WNI di luar negeri yang sudah sembuh dipulangkan mengingat sudah ada 27 WNI yang sembuh ini kan masalah private ya pribadi tidak selalu mereka secara mandiri bersedia dipulangkan kalau memang mereka bekerja di sana ataupun ada hal-hal yang lebih bersifat private tentunya mereka keputusan akan berpulang pada mereka sendiri mengenai Haji Dhani Dhani Kompas mengenai Haji sudah dijawab tadi oleh Pak Rizal Riva dari CNN Indonesia kurang lebih sama ya menanyakan Riva ada di mana sebuahnya di mana Mbak Riva oke kurang lebih sama ya menanyakan mengenai follow up dari statement Pak Menko Muhajir mengenai kondisi di Malaysia dan mengenai madri publik di India saya bergeser sekarang ke Mas Tio suara.com dimana Mas Tio ada oke mengenai rencana kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia belum ada ya sudah ada sudah diumumkan sudah ada mereka sudah nyampaikan kami akan cek kembali ya memang ada komunikasi antara kedudukan besar kita di Fatikan dengan pihak terkait di sana mengenai status dari rencana kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia nanti akan kita konfirmasi lebih lanjut ya ada dari Kristi suara pembaruan mengenai WN yang positif COVID di luar negeri ada yang dari Amerika Serikat ini sedang kita juga ada informasi silahkan Mas Yudat terima kasih Pak Faizan jadi berdasarkan informasi dari Bapak Konjen yang ada di New York Bapak Ben Lustam memang betul sudah meninggal dunia karena COVID namun Bapak Ben Lustam ini adalah warga negara Amerika Serikat alamagum mempunyai istri dan seorang anak warga negara Indonesia istri dan akun saat ini masih dirawat di rumah sakit untuk para Tawijaya kami masih sedang mencari informasi Baik terima kasih Mas Yudat di sini ada pertanyaan sama yang dari Mbak Laras Tribun News mengenai ABK Kapal Persiar dan Umroh Persi di Arab Saudi tadi juga sudah dijawab selanjutnya dari Mbak Nindia Bisnis Indonesia bagaimana perlindungan WNI di Jepang secara Jepang menaikkan status travel advisory ke level 3 bagaimana jika ada WNI yang mau pulang ke Indonesia secara secara keprotokolean atau aturan yang kita terapkan sebenarnya masyarakat kita dimanapun mereka berada termasuk di Jepang mereka kita himbaw untuk mengikuti apa yang menjadi ketetapan pemerintah tempat kalau mengenai dalam konteks advisory level 3 memang sifatnya adalah untuk warga negara Jepang ke Indonesia sebaliknya bukan Indonesia di sana tetapi untuk warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang tentunya mereka akan terus mematuhi dan mengikuti apa yang menjadi ketentuan di sana bila mereka ada yang mau pulang ya protokol kesehatan tetap diberlakukan rute penerbangan masih ada dengan Jepang masih ada rute penerbangan mengenai konfirmasi staf kudubasa AS kita tidak tahu ada baiknya ditanyakan dengan pihak Amerika Serikat dari harian kompas bagaimana KBRI dan KJRI mengkoordinasi pertolongan bagi pekerja migran yang terpaksa harus pulang di tengah isolasi sejumlah negara dapatkan disampaikan dari hasil video conference hari Sabtu yang lalu dan juga dari hasil video conference tadi ada semacam kesepahaman antara perwakilan kita di Malaysia dengan pihak sorry ada masih lanjut ada telah ada kesepahaman bahwa untuk mereka yang akan kembali ke tanah air sekalipun status Malaysia adalah MCO maka pergerakan mereka diberikan kelonggaran dengan dengikan WNI kita banyak yang saat sekarang kembali ke tanah air secara mandiri dan untuk itu KBRI dan KJRI kita ikut memfasilitasi sebagai contoh misalnya untuk KJRI kita di Johor Baru sejak beberapa hari ini dimana adanya peringkatan WNI kita kembali ke tanah air mereka menugaskan staff lutan untuk standby untuk memberikan bantuan di pelabuhan-pelabuhan keberangkatan jadi dalam konteks itulah pelindungan atau memastikan semuanya berjalan lancar dilakukan di pintu-pintu keberangkatan mereka ke tanah air selanjutnya setelah tiba di dalam negeri atau ditangani Kemlu atau kementerian lain setibanya di tanah air prosedurnya adalah menjadi penanganan di dalam negeri dan dalam hal ini rintas kementerian sebenarnya karena pada saat masuk di pelabuhan maka mekanisme kesehatan dilakukan karantina dan lain-lain observasi dan juga saat mereka kembali ke provinsi asal mereka komunikasi dan koordinasi terus dilakukan antara pemerintah pusat dalam hal ini dan juga dengan pemerintah daerah asal mereka dengan demikian mekanisme yang sudah berjalan terus dievaluasi dan diperbaiki tentunya ada informasi lain misalnya penerapan aplikasi yang bisa mengetahui pergerakan seseorang yang sudah kembali dari luar negeri itu adalah model-model inovasi yang dilakukan untuk memastikan seseorang sudah kembali dari luar negeri akan melakukan karantina secara mandiri rekan-rekan sekalian kurang lebihnya itu sejumlah pertanyaan yang kami terima dari rekan-rekan sekalian ada satu pertanyaan tambahan saya dapat info ke Mas Riza silahkan Pak Riza terima kasih Pak Riza ada satu terkait dengan rencana kejual meeting ASEAN seperti yang tadi kami sampaikan usulan ini terus disuarakan oleh Ibu dikomunikasikan di level menteri luar negeri dan tentu Vietnam dalam hal ini sebagai ketua ASEAN sedang terus melakukan konsultasi dengan seluruh negara ASEAN untuk menjajaki kemungkinan ini jadi tentu pada saatnya ketika ini sudah ditutuskan baik waktu maupun pelaksanaannya pasti Vietnam akan menyampaikannya secara resmen terima kasih Mas Riza Mbak Natalia itu di pantai di mana Mbak Natalia nggak work from home ya di liburan di pantai di mana work from hotel oke teman-teman sekalian terima kasih atas waktunya dan kesempatan kita melakukan video conference press briefing kembali insya Allah kita akan terus mekanisme video conference ini press briefing nanti kita akan lakukan sebaik mungkin se-leg reguler mungkin senang bisa ketemu dengan teman-teman secara virtual dari rumahnya masing-masing di belakangnya ada yang punya handuk segala macam tuh atau yang keren kayak Mas Archiko tuh di ruang rapat dimana Mas Chiko bisa diganti backgroundnya Pak Faiza di istana Pak di istana ya iyalah keren-keren lah paling nggak terima kasih sekali lagi atas segala keterbatasan dimana kita harus berada di tempat kita masing-masing kita masih bisa berkomunikasi dan melakukan tugas masing-masing teman-teman melakukan tugas jurnalistik dan kita juga berbagi informasi dari waktu ke waktu apabila ada pertanyaan yang akan disampaikan silahkan langsung juga ke Mas Yudha Mas Rizal dan juga ke saya jadi pertama Mas Yudha Mas Rizal selanjutnya ke saya oke ya semuanya ya salam sampai ketemu lagi selamat menikmati terima kasih selamat menikmati